Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya di channel Ultimate TV Nah oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyebab kenapa keyboard tidak berfungsi sebagian Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, awal mula keyboard kalian tidak berfungsi itu dikarenakan yang pertama Karena debu yang masuk ke dalam sela-sela keyboard Nah, bisa kalian lihat sendiri, disini ada komponen, eh komponen apa namanya Ada sela-sela keyboard yang mungkin bisa kemasukan disini Dan perlu kalian ketahui disini tuh ada kabel-kabel yang sangat tipis sekali Dan ini juga kabel loh guys, ini guys, nah ini sangat tipis sekali kan Nah, apabila kotor ataupun terkena banyak debu itu bisa membuat keyboard anda bermasalah Nah, sebelumnya disini saya, ini ya keyboard saya ini Awal mulanya, nggak bisa mencet huruf L, M Dan tiba-tiba entah kenapa, entah kenapa, saya nggak tahu ya Enter nggak bisa, spasi nggak bisa, dan saling bergantian guys Dan ya itu, setelah saya tadi tanya-tanya emas-emas servisnya Ataupun pak-pak servisnya itu Ternyata penyebabnya karena debu yang masuk Dan yang kedua dikarenakan lembab Jadi, bagi kalian yang suka nyimpen laptop kalian di kasur ataupun di lantai Itu sangat berbahaya sekali Apalagi kalau musim hujan taruhnya di lantai Nah, itu bikin keyboard kalian gampang mengembun Biasanya kalau laptop kalian itu keyboardnya tidak fungsi bersebagian Sorry Itu awal mulanya pada bagian sini Ya mungkin, apa ya tadi Tadi itu kurang pas atau kurang gimana Ya ini, tiba-tiba bisa bikin error kayak gini guys Nggak bisa dipencet satu dan tiba-tiba Nggak tahu merambat semuanya Mau nggak mau, memang harus ganti Kalau nggak digituin Saya dulu waktu itu dibersihin Itu bayarnya nggak tahu Waktu itu bapak saya Dan normal Udah normal, normal kembali Cuman beberapa saat lagi Beberapa waktu, beberapa hari kemudian Kalau nggak salah sih, seminggu kemudian Itu kambuh lagi guys Dan saya bener-bener sebel banget lah Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk ganti ya guys Nah, di sini saya pakai Asus X453M Nah, ini ya saya keyboardnya ganti lagi guys Ini ya, bisa kalian lihat sendiri Ini keyboardnya ganti Dan ini baru ya guys Itu habis Rp200.000 guys Dan biaya pasangnya itu Rp50.000 guys Nah, jadi kalau misalnya kalian mengalami Tidak berfungsi sebagian Nah, apabila kalian coba bersihin Udah normal Tapi nanti aku mati lagi Mending ya itu, service aja Nah, di sini Alhamdulillah Semoga aja nggak kampuh lagi Untuk saat ini belum kampuh Ya, jangan sih Yang penting kalian hindari aja Dua penyebab fatal tadi Yakni Jangan sampai kotor kena debu Yang kedua Jangan sampai keyboard kalian lembab guys Nah, oke Itu adalah Menurut mas-mas service-nya tadi Penyebab yang sangat fatal Dan cepat banget Apa namanya Membuat keyboard anda rusak Selain itu Tadi saya juga tanya-tanya Kenapa sih kok sekarang keyboardnya itu tipis-tipis Nah, ini ya Ini termasuk tipis Nggak kayak keyboard dulu Laptop dulu itu Bener-bener tebal-tebal Dan menurut saya awet-tabal juga Dan ini Kata masnya tadi Setahun sampai dua tahun itu Termasuk Minta ganti Nah, punya saya udah tiga tahun Termasuk awet katanya masnya tadi Jadi ya memang wajar aja Kalau untuk yang sekarang ini Gampang rusak Biasanya setahun sampai dua tahun Keyboard laptopnya ganti Kecuali kalau orangnya bener-bener apa ya Bener-bener merawat dan Gimana ya Pelan-pelan Makin keyboardnya Kalau kotor dipersihin Kalau penyimpan Apa Penyimpan laptopnya itu Di tempat yang benar Nah, itu mungkin bisa lama lagi Ya, tergantung orangnya sih Cuman kalau saya itu orangnya Tipe berapa ya Ini tiga tahun Termasuk awet sih Jadi, nggak heran katanya sih Kalau misalnya Laptop zaman sekarang itu Setahun dua tahun Udah minta ganti keyboard Ya, wajar katanya Karena memang Ini karena komponennya juga Semakin tipis dan kecil Mungkin karena Pengen lebih fleksibel Dan tipis ya Jadi ya, wajar aja Cuman ya Yang tadi Oke guys Itu aja yang dapat saya berikan Apabila ada pertanyaan Silahkan tanya aja Sekian dan terima kasih Semoga penjelasan ini Bermanfaat ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!